Syair adalah penggalan-penggalan kalimat yang di belakangnya itu berpola. Dia berpola A, 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 A atau A, B, A, B. Nah, itu terpenuhi oleh kitabmu. Lalu kamu dengan mudahnya membantah bukan syair. Ini namanya diskusi apa? Ini namanya dogma. Nah, kemudian yang kedua, masalah yang saya bilang tadi, jaminan. Saya jamin leher saya sebagai jaminan. Tidak ditunjukkan ayatnya. Saya minta satu ayat, tunjuk satu ayat dalam Al-Quran. Di Al-Quran, Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjuk. Kalau Allah berfirman kepada Adam, ada. Allah berfirman kepada Musa, ada. Allah berfirman kepada Isa, ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada Muhammad. Mana tunjuk ayatnya? Ingat, tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Kalau ada tanda kurung, tanpa tafsir, yaudah. Tidak tahu lagi. Kemudian tadi Julkipil bilang dengan pena, tulislah, tulislah. Tidak ada. Di ayat Al-Quran mana ada perintah Allah kepada Muhammad? Tulislah Al-Quran. Tidak ada. Kalau kalian baca Al-Quran, Al-Quran itu sering memulai kalimatnya dengan kata-kata, Wa'idz'ola. Ingatlah ketika Isa. Ingatlah ketika Musa. Ingatlah ketika ini. Siapa penerima informasi ini? Bisa tidak Julkipil atau Wafi saya bilang begini? Ingatlah ketika tungkrung. Siapa tungkrung? Ketika saya mengatakan ingatlah sipulan, ingatlah sipulan. Maka Anda wajib mengetahui tentang orang itu sebelumnya. Sementara versi kalian mengatakan Muhammad adalah orang Umi. Dia tidak tahu tentang Nabi-Nabi terdahulu. Lalu bagaimana masuk akal ketika saya berkata kepada Anda? Ingatlah ketika tungkrung. Sementara Anda tidak tahu tungkrung itu siapa? Ketika Allah berfirman kepada Muhammad. Ingatlah ketika Musa. Apakah Muhammad tahu tentang Musa itu siapa? Karena Musa hanya ada dalam kitab Yahudi dan Kristen. Oke Bang Erwin, silahkan lanjut Bang Erwin. Saya melanjutkan narasi yang dibangun, Bro Edis. Kalau Allah SWT berbicara kepada Nabi Muhammad dengan berkata ingatlah ketika, berarti itu ada indikasi bahwa memang Nabi Muhammad ini pernah belajar. Pernah belajar kitab-kitab terdahulu. Kalau dia tidak pernah belajar kitab-kitab terdahulu, berarti mengapa Allah berkata ingatlah. Dan buktinya bisa kita katakan bahwa Nabi Besar Muslimi ini, Bapak Belah berlajar kitab suci, itu bisa dicari di jejak sejarah. Yaitu Waraka Bin Naupal, Paman Siti Kodija. Bahkan dia seorang pendeta yang menyatakan kenabian Muhammad. Bahkan Siti Kodija itu memakannya, dan itu istri pertama Nabi. Jadi kalau dikatakan ingatlah, itu sudah satu perenungan bagi teman-teman Muslim. Bahwa sesungguhnya dia pernah belajar kitab-kitab terdahulu. Maka dikatakan ingatlah. Karena kalau dia tidak belajar, tidak mungkin Tuhan mengatakan ingatlah. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak bisa membaca, Tuhan mengatakan ingatlah, atau bacalah, dan lain sebagainya. Ada di sini hal yang tidak bisa diterima oleh logika. Karena setahu saya, Waraka Bin Naupal, itu seorang pendeta Nasoro. Salah satu bidat Kristen. Yang suka menulis kitab-kitab dan kita bunjil. Dan tentu itu dengan bahasa-bahasa yang ada di arah atau bahasa pengetahuan kita. Karena kita yang ditulis pun jejak-jejaknya tidak ada. Jadi pertanyaan kita sama kawan-kawan Muslim, bagaimana kebenaran atau hal-hal yang luar biasa dari kurang ini harus... Raktanya habis. Oke, raktanya habis. Silahkan dari teman-teman Muslim. Ya. Jadi jelas ya, ketika ada perintah, ingatlah. Maksudnya itu, mengawali dari sana, Rasulullah harus mengingat. Sejak diperintahkan kepada dia untuk mengingat, ingat pada masa itu. Andai saja, Anda bisa memahami bahwa itu adalah perintah. Setelah ada perintah, ingat. Maka dilontarkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah. Bahwa sahnya Musa begini, bahwa Isa begini, dan seterusnya. Itu perintahnya. Makanya kemudian Rasulullah mengingat itu dan mengajarkan kepada sahabatnya. Dan itu sampai kepada kami sekarang. Nah, ketika Anda mengatakan mana perintahnya. Ingat. Rasulullah Muhammad SAW itu Anda memahami sendiri bahwa dia tidak bisa menulis. Tetapi Allah memberikan isyarat. Allah mengajarkan melalui tulisan. Alladiyya'allama bilqalami'allamal insana malam ya'alam. Jelas itu. Makanya kalau belajar Quran, harus belajar original text. Jangan terjemah oleh terjemah. Apalagi terjemah Anda gunakan untuk kemudian mengkritisi Quran. Terjemah itu hanya dipakai untuk melengkapi disiplin ilmu lain untuk memahami Al-Quran. Anda keliru di situ dalam memahami itu. Jadi ketika ada perintah kemudian menulis, itu bukan langsung Rasulullah tulislah. Tidak seperti itu. Tetapi pesan Allah. Wal kalami wa mayas turun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Apa itu? Al-Quranul Karim. Wahyu yang Allah berikan kepada para Rasul dan para Nabi yang ada sebelum Rasul Muhammad SAW. Jadi Anda harus memahami satu hal. Di dalam surah Al-Alaq ayat 4, ayat 5, di situ ada kata kalam. Kalam itu pena. Pena itu alat untuk menulis. Dan yang dituliskan kemudian itu adalah Al-Quran. Allah mengajarkan umat Islam manusia melalui Al-Quran yang dituliskan kemudian oleh instruksi Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Nah, kembali kepada tema kita tentang dongeng. Saya bacakan satu dongeng di dalam kitab saudara. Supaya Anda paham. Dikatakan begini. Di kitab Wahyu. Seekor macan tutul berkepala tuju. Itu dongeng. Kemudian kitab dua raja-raja. Memakan tahi dan meminum air kencing. Itu ada. Di dalam kitab Anda. Itu dongeng. Oke? Lalu kemudian ada lagi. Di kitab hakim-hakim. Simpson membunuh seribu orang dengan tulang rahang keledai. Itu dongeng. Pertanggung jawabkan itu. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Syair itu apa sih? Kalau menurut KBBI di sini ya. Syair itu adalah ini ya. Puisi lama yang tiap-tiap baik terdiri atas empat lirik. Hanya empat baris ya. Yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ini definisinya. Dalam KBBI. Al-Quran masuk apa tidak? Jelas tidak. Al-Quran itu tidak seperti itu. Apalagi di sana hanya penentuan padbaid dan syair-syair lama ya. Sedangkan Al-Quran tidak ada yang mengatakan itu syair-syair lama. Kemudian. Kalau kita lihat di dalam kamus Arab. Syair itu apa? Adalah. Perkataan yang harus mengikuti wazan dan kuafi. Ilmu kuafi disebut dengan ilmu arut. Ilmu tentang syair yang dipelajari semua pesan terkenal di Indonesia. Contohnya seperti Bahar Rojas. Harus mengikuti wazan. Mustaf ilun enam kali. Ola Muhammad. Uwabnul maliki. Ahmadurrabillah khairu maliki. Mustaf ilun enam kali. Nah. Al-Quran ikut wazan yang mana? Gak ada. Makanya gak bisa disebut dengan syair gitu loh. Kalau Bible dikatakan dongeng wah sangat banyak sekali. Contohnya tadi yang disampaikan Gurunda Zuma. Itu sudah termasuk dongeng itu. Gak ada dalilnya itu. Apalagi kalau kita melihat ular makan debu itu mana? Dogeng dari mana itu kan seperti itu? Monggo dijawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waktunya habis. Silahkan dari pihak Kristen menanggapi. Terima kasih saya tanggapi ya. Jadi ada orang tadi yang mengatakan. Suruh mereka belajar Asbabul Nuzul. Ya kalau belajar Asbabul Nuzul. Nanti saya makin pusing mas. Mas yang dikomentar ya. Kalau kita cari Asbabul Nuzul Al-Fateha. Nanti banyak sekali tuh versinya. Kemudian Jul Kipli mempermasalahkan. Lagi-lagi mempermasalahkan terjemahan. Tanpa menunjukkan bukti konkretnya. Saya akui memang kadang terjemahan bermasalah. Tapi tunjukkan. Uraikan. Jangan hanya berlindung di balik kata-kata. Terjemahan-terjemahan. Tidak bisa baca buku Ba'arab. Ini Anda hanya berkelit saja. Jurus Anda seperti itu dari dulu. Kemudian kalau Anda katakan. Bahwa Allah menyuruh Muhammad menulis itu. Coba kamu baca Quran-Mu Jul Kipli. Di situ dikatakan. Inilah kitab. Jadi inilah kitab. Bukan tulislah. Kalau saya mengomong sama kamu. Inilah kitab. Berarti sudah jadi belum kitabnya. Anda harus pikir itu. Dan itu pun kalau didalami lagi. Makin pusing lagi. Karena ada ayat lain mengatakan. Kami turunkan ke dalam hatimu. Jadi yang mana yang benar ini? Dikasih kitab atau diturunkan ke dalam hati. Saya lihat di sini teman-teman muslim di sini. Itu hanya kebanyakan baca-baca huruf Arab. Tidak pernah mendalami Al-Quran sedalam apa yang saya lakukan. Kemudian Jul Kipli membahas masalah naga. Dongeng dan lain sebagainya. Itu alegoris Jul Kipli. Apa mau saya kasih tunjuk juga di dalam Al-Quran. Bahwa Yusuf Fir menjelaskan mimpi Raja Mesir. Bahwa dia bermimpi ada sapi menelan sapi. Apa saya bilang sama kamu itu dongeng? Kan tidak. Karena itu penglihatan. Gitu loh. Nah kemudian kamu bilang minum kencing dan itu. Baca dong konteksnya di situ. Bagaimana di situ Raja yang ingin menyerang ketika itu. Dia membela apakah kamu mau bertahan dengan Rajamu. Dengan minum kencing dan tai. Itu baca. Baca konteksnya. Jadi ini agak sedikit. Bang Erwen. Suara Bang Erwen sering anu Bang Erwen. Berkena angin atau bagaimana. Silahkan Bang Erwen. Lanjutkan aja dulu bro. Masih ada narasi. Kemudian yang saya katakan ya. Kemudian yang saya katakan begini. Kayak tadi Bang Erwen sudah jelaskan. Ketika Anda saya suruh mengingat sesuatu yang Anda tidak pernah ketahui dan Anda tidak pernah alami. Bagaimana logika Anda bisa berjalan. Saya kasih contoh. Julkipli sama Wafi ingat gak? Waktu kuncerang main bersama tungking. Kan kalian gak paham tuh. Wafi bingung kan? Gak bingung Wafi. Karena apa? Karena Wafi tidak kenal siapa itu tungkang, siapa itu tungkring. Bagaimana saya menyuruh Anda mengingat sesuatu yang Anda tidak tahu dan Anda tidak pernah kenal. Kalau kita mendasarkan cerita kepada teman-teman muslim. Dikatakan Muhammad itu umi. Dia tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Bagaimana disitu dikatakan? Dan ingatlah ketika Fulan. Ingatlah ketika Isa. Ingatlah ketika Yahya. Siapa Yahya? Siapa Isa? Kalau Muhammad bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen. Karena kata-kata itu hanya ada dalam Yahudi dan Kristen. Coba masuk akal gak Anda ngomong sama orang Hindu atau orang Buddha? Ingatlah ketika Daud. Mereka gak kenal Daud. Jadi kalimat itu tidak menjadi masuk akal ketika Anda pahami secara demikian. Kemudian yang saya minta dari tadi dari awal. Tunjuk satu ayat dalam Quran. Dimana Allah berfirman kepada Muhammad. Please tunjuk satu ayat. Atau tunjuk satu ayat dimana Allah pernah berfirman kepada Muhammad. Muhammad tuliskan al-Quran. Tanpa tanda kurung di dalamnya. Karena saya tahu jurus kalian adalah tanda kurung. Makanya kalau kita baca Al-Quran. Sekarung tanda kurung ada di situ. Silahkan. Oke waktu habis. Monggo Bang Zuma. Mohon. Jadi gini. Kalau bisa di mood dulu. Di mood soalnya ada ini. Biar teman-teman lain bisa konsen dengan suara teman-teman. Oke terima kasih. Oke Bang Zuma silahkan. Jadi anda harus paham dulu ya. Di dalam Al-Quran surah asyura. Ayat 51. Adalah hal yang tidak mungkin bagi Allah bicara langsung kepada manusia. Maka dia berbicara melalui perantaraan wahyu. Melalui tabir. Atau melalui malaikat. Tuhan kami itu bukan makhluk. Seperti Tuhanmu yang unyu-unyu. Cokok-cokok. Tidak begitu Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan anda sudah makhluk pun tidak pernah bicara langsung kepada pengalaman. Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nipas dua kali lebih banyak. Hakim-hakim. Samgar membunuh enam ratus orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Terus kalau anda berbicara mengenai peribahasa di dalam kitab anda. Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Peribahasa coy. Bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang berbunyi begini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wow. Ternyata ada peribahasa. 1 Samuel 24 nomor 13. Seperti peribahasa orang tua-tua kita mengatakan. Dari orang pasik timbul ke pasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kitab apa ini? 1 Samuel 10 nomor 12. Lalu seorang dari tempat itu menjawab. Siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Kitab Anda ini penuh peribahasa. Peribahasa itu syair. Dalam kelompok puisi dia masuk dalam tataran pujangga. Jadi tidak layak disebut firman Tuhan. Begitulah Edis. Pakar Piti. Eh Piti. Piti kanak-kanai. Oke silahkan dilanjut Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad untuk menulis Alkitab. Menulis Al-Quran. Begitu kan ya. Itu kan pertanyaannya. Mas Edis lupa. Karena padahal belajar Islam sudah 10 tahun. Masa ada pernah baca ayat ini. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Melainkan itu wahyu semata. Allah juga mengatakan. Apa yang dibawa oleh Nabi yang disampaikan semuanya itu ambillah kata Allah. Dan apa yang dilarang maka jauhilah. Termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dengan mengangkat para kutab. Ya jama' dari kata katib. Yang artinya sekertaris. Untuk menulis Al-Quran. Itu namanya dalil. Begitu loh. Jadi Allah sudah memberi legalitas kepada Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan harus kita ikuti. Salah satunya Nabi Muhammad menyuruh Zain bin Sabit. Sebagai sekertarisnya untuk menulis Al-Quran. Berarti itu benar-benar dari Allah SWT. Katanya 10 tahun belajar Al-Quran gitu loh. Belajar Al-Quran. Tapi gak tahu. Gak pernah baca ayat itu ternyata. Waktu habis. Silahkan. Dari pihak Kristen. Saya terima kasih untuk pernyataan bro Jumat tadi kan. Dikatakan dia. Tidak mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia. Tetapi dia lupa. Bahwa Nabi-Nabi sebelum Muhammad dalam Al-Quran. Allah dapat berbicara langsung. Allah dapat berjumpa mereka. Sudah langsung. Jadi saya tidak mengerti sebenarnya Jumat ini sedang menyangka kita sendiri. Tetapi dengan suara yang menggelegar. Meyakinkan perang banyak untuk menengkang kitab kita sendiri. Itu yang saya herankan dari bro. Bagaimana bro dalam waktu yang dekat. Mengatakan bahwa di dalam Al-Quran telah itu berbicara kepada musim. Tetapi di satu sisi dia bilang. Tidak mungkin. Apakah Allah itu hanya mungkin berbicara langsung kepada manusia. Hanya mulai dari Musa. Atau mulai dari Jumat Kedang. Biar dia inovator. Kemudian setelah Jumat Jumat tidak bisa bagi dia. Apakah Allah itu kemahasannya berkurang atau bagaimana? Saya jadi bertanya-tanya. Kalau tentang Alkitab memang di dalam waktu banyak peribahasa. Contoh kamu garam dan terang dunia. Bukan berarti orang sistem jadi garam. Jadi orang hingga. Itu berbicara fungsi. Yesus juga menggembarkan. Kamu lagi kembali yang baik. Memang gembala maksudnya selamat. Kamu domba-domba. Memang maksudnya diantar. Tapi kalau orang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Maka peribahasa itu sebenarnya hal yang sangat bagus. Karena juga di dalam teologi atau budaya Yahudi. Untuk menyampaikan sebuah pesan. Kepada anak-anak atau kepada generasi. Kadang membunuh sebuah cerita itu. Dengan cara membuat seperti penggambaran. Seperti peribahasa. Hal yang wajar. Dalam budaya Yahudi juga seperti itu. Makanya Yesus itu tiba mengajar. Seri-kali menggunakan perumpamaan. Bahkan kalau bro mengatakan. Keledai dapat berbicara. Keledai dapat berbicara. Di suruh oleh Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya. Jangan jakin. Kalau yang kamu sampai terus berpengasa. Enggak mengatakan asal. Langit dan putih puji lah tuh. Bisa. Oke silahkan beropak. Timer matikan dulu. Timer matikan dulu. Mas Erben suaranya mendekat menjauh begitu. Mungkin setelah ini bisa di. Kita lagi di jalan. Monggo. Mas Edis. Lanjut lagi bro Edis. Lanjut. Iya. Jadi saya tanggapi perkataan Juli Kipli tadi ya. Dia membaca Anahl 102. Makanya kalau baca Quran itu baca sampai selesai. Baca lagi 103-nya. Ya. Jadi dalam 103 itu jelas dikatakan. Bahwa orang-orang di zaman Muhammad itu sudah menyadari. Bahwa Muhammad itu mempelajari Quran. Atau Quran itu diajari oleh orang-orang ajam. Nah. Kemudian saya tanggapi tadi wafi ya. Karena waktunya singkat sekali nih. Di sisain. Dia dikatakan. Tidaklah yang dikatakannya itu. Yang disampaikannya itu. Berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan apa yang diwahyukan. Ini gak nyambung. Yang saya tanya itu adalah. Dimana Allah menunyuruh Muhammad untuk menulis Quran. Atau dimana ada Allah pernah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Itu yang saya tanyakan. Lagipula kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad itu. Tidak berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan apa yang diwahyukan. Kenapa Muhammad sendiri ditegur oleh Allah. Di dalam surat At-Tahrim itu adalah teguran. Wahai Nabi. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan. Kalau Muhammad itu selalu mengucapkan apa yang diwahyukan. Kok Allah sendiri tegur. Gimana sih. Gitu loh. Surat At-Tahrim ayat berapa Bu. Jelas. Ya At-Tahrim. Saya gak perlu mengajari lah. Saya sebagai orang yang sudah 10 tahun mempelajari Quran. Itu tidak punya waktu lagi untuk menunjukkan nomor-nomor. Gitu loh. Jadi kita disini sudah sama-sama orang ahli. Sudah sama paham. Gak usah lagi nunjuk-nunjuk nomor. Gitu loh. Kalau sudah tahu keberadaan ayat itu. Langsung saja dikari. Gitu loh. Waktu habis. Silahkan. Dari pihak muslim. Apa Bang Tumah? Iya. Jadi tuduhan Anda bahwa Nabi Musa itu melihat Allah itu adalah dongeng lagi yang Anda bangun. Ya. Inspirasi dari kitab Anda. Justru Al-Quran mengatakan Musa tidak mampu melihat Allah. Walamma ja'amu salimi katin. Wa kallamahu rabbuhu. Ka'larabbi arini. Anzur ilaika. Ya. Itu tidak bisa. Tidak bisa kemudian Nabi Musa melihat Allah. Itu jawaban. Supaya Anda tahu. Ya. Engkau tidak akan bisa. Engkau tidak akan sanggup melihat aku. Tidak sanggup. Lantarani. Artinya kamu tidak akan mampu melihat aku. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Ya. Catat itu. Jadi jangan Anda mengatakan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan itu sendiri. Tadi di Al-Quran surah ayat 51. Masih panas mutar-mutar di kuping Anda suara saya. Allah tidak pantas bicara langsung. Melalui wahyu. Melalui tabir. Melalui malaikat. Camkan itu. Jadi yang terjadi kepada Musa itu melalui tabir. Komunikasi tapi melalui tabir. Sama seperti Anda bertemu dan bicara dengan saya saat ini. Anda bertemu dengan saya saat ini. Anda tidak berhadapan langsung dengan saya. Tapi melalui HP Anda mendengarkan suara saya. Itu namanya T-A-B-I-R. Tabir. Ngerti ente? Jadi bukan saya yang muncul di rumah Anda. Bukan. Tapi hanya suara saya. Itu pernyataan saya melalui Anda. Itulah Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Makanya dikatakan. Lantarani. Kamu tidak akan sanggup melihat aku. Ba-ba-ba-ba gitu. Nah. Ketika kemudian saudara mengatakan. Kitab Al-Quran itu adalah dongeng. Al-Quran itu adalah apa syair dan seterusnya. Saya katakan kepada saudara. Seindah apapun syair. Tidak akan mampu diuji dengan Asbabul Wurud. Asbabul Nuzul. Kemudian Iqrab. Kemudian Nahmusorab. Mana ada syair bisa digunakan dengan ilmu seperti itu. Tidak bisa. Berbeda dengan Al-Quran. Ya mungkin Anda katakan itu. A-a-a. Mi-mi-mi. Ni-ni-ni. Itu justru menjiplak mungkin ke Al-Quran. Itu yang Anda harus paham. Pembelajaran materi bahasa Indonesia. Puisi, syair dan seterusnya itu. Baru muncul setelah Indonesia merdeka. Al-Quran sudah 1400 tahun yang silam. Siapa yang meniru siapa? Justru karena keindahan Al-Quran itulah menjadi syair-syair bagi Anda. Nah saya tadi sudah membacakan di dalam kitab Anda. Perjanjian lama, perjanjian baru. Bertaburan syair-syair peribahasa. Lalu kemudian Yesus tidak pernah bertemu langsung juga dengan penulis-penulis kitab Anda. Bagaimana? Apa namanya itu? Dibilang dongeng juga tidak. Dibilang bukan dongeng juga. Malah lebih dari itu. Silahkan. Dinda Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Tahrim katanya. Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di dalam surah At-Tahrim ayat 1 Masya. Saya meskipun tidak pernah belajar 10 tahun kayak Anda. Saya faham. Begitu. Saya bacakan ayatnya ya. Ya ayuhan Nabi lima tuharim. Ma ahal lallahu laga tabetagi marbota azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Allah datang yang maha pengampun dan lagi maha kasih sayang. Nah disitu kata-kata penegoran itu justru menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kemaksuman dari beliau. Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa. Muhammadun basyarun lakal basyari balhuwakal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti orang biasa tapi bagaikan apa namanya itu ya. Permata di antara para batu. Sehingga kemaksuman para Nabi itu sudah disepakati oleh para ulama. Nabi itu terjaga dari dosa. Nah sehingga ketika Nabi akan melakukan kesalahan langsung Allah tegur. Langsung Allah nasihati. Sehingga kesalahan itu tidak akan terjadi. Itu justru menunjukkan begitu. Sekian. Oke waktu habis. Oke jadi. Silahkan. Edis duluan ya. Tadi kita yang ditanya bro Edis. Dimana Tuhan berbicara kepada muhafah. Tapi kalau Tuhan berbicara kepada muhafah. Itu ada di dalam kitab muhafah. Dari sehari-hari ke malam. Tapi kalau melihat memang betul. Jadi disini. Jumah ini beralih. Yang ditanya itu bicara. Bukan melihat bro. Jadi disini kamu itu tidak konsisten. Kita berbicara tentang bicara dulu disini. Baru tadi dikatakan. Yusuf tiba-tiba pernah ditunggu dengan para penulis kitab Injil. Menurut saya disini bro itu gagal sejarah. Kenapa? Matius itu murid Yesus. Matius itu murid Yesus. Yautobus itu murid Yesus. Petrus itu murid Yesus. Judas itu juga. Menulis surat Judas itu murid Yesus. Dan Lukas itu murid dari tujuh bulan. Paulus itu pernah dijumpai oleh Yesus. Dan Paulus itu. Terlalu dihengkaran. Apa? Setelah Yesus. Terbentuk masih. Suara Bang Erben gak jelas. Suaranya kurang jelas. Mas Erben. Jadi itu supaya tahu. Baru tadi ini. Ustaz Wafin ngomong begini kan. Katanya Muhammad itu terjaga dari dosa. Saya jadi bertanya. Kalau dia terjaga dari dosa. Mengapa Allah berkata kepada kamu. Mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan. Dan yang akan kamu lakukan. Apakah boho yang benar. Atau Allah yang salah. Kurang yang salah. Karena di dalam kurang adalah perintah itu. Mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan. Dan yang akan kamu lakukan. Aku baca loh kurang kayak gitu. Sekarang yang benar kamu. Kurang atau Allah. Saya jadi bingung. Silahkan berhenti. Lanjut. Stop dulu stop. Dibawa-bawa oleh teman-teman muslim ya. Wama yantiku anil hawa. Tidaklah yang diucapkannya itu berasarkan hawa. Kemauannya. Kemauan pribadinya. Melainkan apa yang diwahyukan. Tapi kalau kita baca. Hadis-hadis yang diperoleh teman-teman muslim. Berasal dari Muhammad. Muhammad itu pernah ketemu para petani kurma. Dimana petani kurma itu. Karena mengikuti Muhammad. Malah mereka jadi gagal panen. Gitu loh. Ini karena apa? Karena mengikuti Muhammad. Ya. Saya gak perlu tunjukkan hadisnya. Kalau anda masih tanya hadisnya sama saya. Berarti anda saya anggap gak tau apa-apa. Ya. Dimana para petani kurma itu. Akibat mengikuti perkataan Muhammad. Mereka jadi gagal panen. Lalu pasti jawaban teman-teman muslim. Oh. Itu kan tidak wahyu. Yang bukan Quran. Itu kan pendapat pribadi. Lo justru kan sudah dikatakan disitu. Tidaklah yang diucapkannya. Itu berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Gak ada disitu. Oh. Itu dalam anu. Dalam agama. Dalam urusan agama. Gak ada disitu. Ya. Bahkan pernah ada satu narasi. Dimana. Ya. Abun bin Amr. Bertanya kepada Muhammad begini. Sudahulu aku menulis semua perkataan yang diperkatakan oleh Rasulullah. Tetapi orang-orang kurais melarangku dan mengatakan. Dan mengatakan. Mengapa engkau menulis segalanya dari Muhammad. Sedangkan dia itu terkadang manusia saja. Yang terkadang berkata dalam keadaan marah. Terkadang berkata dalam keadaan marah. Muhammad ngomong. Dia sambil menunjuk mulutnya mengatakan begini. Tidaklah yang keluar darinya. Kecuali kebenaran. Loh. Kalau tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Bagaimana mungkin petani kurma yang ngikutin omongan dia jadi gagal panen. Dan Muhammad meralat omongannya dengan mengatakan. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Lah kalau mau tahu urusan duniamu kemarin ngapain dia komentar. Gitu loh. Nah ini saya umpamakan seperti mematuhi lampu merah yang bisa error. Ya. Jadi posisi Juhl Kipli dengan posisi Wafi. Seperti mematuhi lampu merah yang bisa error. Yang tinggal menunggu saat-saat kecelakaan Juhl. Oke. Waktunya habis. Silahkan. Dari pihak muslim. Mongok. Bang Sumpah. Oke. Jadi begini saudara Erben. Berkata langsung. Kan saya sudah bilang sama Anda. Kalau Anda itu memiliki AQ yang bagus. Anda sudah paham. Ya. Saya bicara langsung kepada Anda ini sekarang. Tapi Anda tidak bisa melihat saya. Begitulah Allah ketika datang kepada Musa. Dia berkata. Suara dia dengarkan. Tapi melalui tabir. Dia tidak bisa melihat yang berbicara. Tapi Allah langsung berbicara kepada dia melalui tabir itu tadi. Kalau Anda mengatakan bahwa dia berbicara melalui. Apa? Dari balik pohon. Apakah. Dari balik pohon berarti itu. Di situ ada Allah ngumpet. Tidak seperti itu maksudnya. Makanya di situ dikatakan. Lantarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Tetapi Musa keliling loh. Kan ada suara. Iya. Memang. Aku berbicara kepada kamu itu melalui perantaraan tabir. Asyura ayat 51. Begitu cara belajar Qur'annya. Jadi tidaklah dikatakan bahwasannya. Allah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Lantas kemudian dia berkata langsung. Tidak. Pernyataan Allah melalui wahyu kepada Nabi Musa itu bukan Allah yang nusul ke muka bumi. Layaknya Yesus nusul ke muka bumi lalu berhadapan dengan Musa. Oke. Memang dia mendengarkan suara. Ya itulah yang terjadi kepada para Nabi. Rasulullah juga demikian. Mendengarkan suara. Gitu loh. Nah sekarang ketika Anda berbicara mengenai kitab Anda dan kitab saya. Sedikitpun Anda tidak bisa membantah tentang kitab Anda. Hanya menyerang Al-Quran. Mana pembelaanmu terhadap kitab Anda. Bahwa kitab Anda itu firman Tuhan. Kitab Anda itu bukan syair. Kitab Anda itu bukan dongeng. Buktikan ke saya sekarang. Bahwa kitab Anda kitab dongeng. Bukan kitab dongeng. Dengan Anda menunjukkan. Yesus pernah bertemu dengan pengarang-pengarang kitab Anda. Contoh. Yesus berjalan di Galilea. Lalu kemudian di situ dia melakukan pengajian. Bertemu dengan Lukas. Duduklah di sana Markus. Duduklah di sana juga Paulus sambil ngopi. Membahas tentang Yohanes 1, nomor 1. Ada enggak seperti itu layaknya kami di Al-Quran? Enggak ada kan? Berarti sesuatu yang tidak bersumber dari sumber. Itu adalah sesuatu yang sifatnya bohongan. Tipu-tipu. Begitu. Lanjut Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang Rasulullah s.a.w. itu terjaga dari dosa. Kenapa dia kok beristighfar kepada Allah? Itu faham Mas Erben saya itu. Jenengah sedang membawakan di dalam surah Muhammad ayat ke-19. Saya baca ayatnya dulu ya. Fa'alam anna hula ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Wa staghfir li dhambik. Dan memintalah ampunan kepada Allah atas dosamu. Walil mu'minin wal mu'minat. Dan untuk umat mu'min dan umat mu'min. Laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutakobbalakum wa masmakum. Jadi Allah maha tahu atas segalanya. Nah, ayat ini coba kita fahami sesuai yang punya kitab gitu loh. Makanya Al-Quran kan sudah saya katakan. Bertanyalah kepada yang ahli. Al-imam, ya. Ibn Ujarir al-Tawbari di dalam tafsirnya. Mengatakan, Maksud ayat ini, Umat Islam harus mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad dalam hal apa? Dalam beristighfar. Rasulullah mencontohkan. Allah inni la astaghfirullah fil yaum sabaina. Marah. Aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Nah, itu ikuti. Nabi Muhammad sedang mempraktekkan pengajarannya kepada para umat. Bahwa para umat ini dosanya itu tidak ditanggung sebagaimana Nabi Muhammad. Diajari cara beristighfar. Begitu kata Imam At-Tawbari. Dalam tafsir At-Tawbari. Nah, masalah Mas Makar TV. Dia sedang mengait-ngaitkan dua hadis yang beda. Tapi seolah-olah sama. Waktunya habis. Siap, siap. Monggo. Monggo siapa dari pihak Kristen? Silahkan. Ben, saya duluan atau gimana? Kayaknya dia belum siap ya. Biar saya lanjut saja ya. Jadi, tadi tidak sempat dijawab ya. Pertanyaan saya tadi tidak sempat dijawab. Saya tahu karena memang tadi Ustadz Wafi itu googling dulu ya. Apa benar yang diomongin oleh disini. Berarti dia belum sempat jawab ya. Jadi, bahwa memang adalah kenyataan. Bahwa di dalam Quran dikatakan. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Itu sudah jelas ayatnya itu. Di dalam anak hal ayat berapa? Tiga atau empat itu ya. Nah, kemudian. Kalau kita membaca hadis. Ada suatu kisah di mana Muhammad itu melewati petani kurma di Madinah. Nah, Muhammad mengatakan begini. Ketika petani kurma itu menyerbuk ya. Benih-benih buah kurma itu. Muhammad mengatakan begini. Apa yang dilakukan mereka itu tidak berguna. Seandainya saja mereka tidak melakukan itu. Maka buah pohon kurma itu akan tetap biasa berbuah. Gitu. Kira-kira seperti itu narasinya. Nah, kemudian itu dilakukan oleh petani kurma itu. Akhirnya apa? Petani kurma itu menjadi gagal panen. Lalu kemudian setelah petani kurma itu gagal panen. Dilaporkanlah kepada Muhammad. Muhammad mengatakan begini. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Pertanyaan saya. Kalau Muhammad tahu bahwa itu urusan dunia. Dia lebih tahu. Kenapa kemarin dia komentar? Inilah yang saya katakan. Perkataan yang diucapkan Muhammad berdasarkan hawa nafsunya. Itu dipertanyakan. Itu baru satu. Belum lagi contoh-contoh lain. Kemudian. Kalau kita. Apa namanya. Aduh ini. Gitu rempah ini ya. Tadi saya kembali lagi pertanyaan awal saya tadi ya. Tolong tunjukkan di dalam Quran. Ada Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau bisa ada muslim. Satu orang yang satu ayat. Tunjuk satu ayat. Tadi sudah saya kasih tahu apa jaminannya. Silahkan. Tunjuk satu ayat dalam Quran. Allah berfirman kepada Muhammad. Tanpa tanda kurung. Tanpa tafsir. Silahkan. Oke. Jadi. Tadi memang. Kalau yang kita bahas ini kan. Bukan manusia melihat ya bro. Tapi berbicara. Apakah itu dari belakang tabir. Kan yang berbicara kan. Bukan tabir itu yang berbicara. Dan malah itu yang berbicara. Tapi Tuhan langsung. Itu tadi kami yang bertanya. Baru berjumlah. Kalau di dalam Alkitab itu sangat banyak peribahasa. Jawur itu kan bahasa-bahasa siair bro. Bahkan di Yesaya kan ada. Di Kidung Agung apa lagi. Banyak bahasa siair. Kenapa? Karena memang di dalam Alkitab itu. Memakai bahasa siair itu luar biasa. Memakai peribahasa. Saya kan sudah iakan tadi. Baru tadi dibilang. Dimana ketika Yesus ada di Galilea. Di Galilea yang ada di situ Lukas. Matius ada yang menuliskan itu. Yohanes. Bahkan tulisan Yohan apa? Tulisan Markus. Dengan tulisan Lukas. Tidak pernah itu diprotes oleh Matius. Tidak pernah diprotes oleh Anes. Tidak pernah diprotes oleh Petrus. Tidak pernah diprotes oleh murid-murid lain. Itu membuktikan bahwa tulisan mereka itu benar. Kalau tulisan itu salah pasti diprotes. Justru tulisan mereka itu dijadikan satu. Disitu. Yang berikut. Dikatakan begini ya. Nabi Muhammad mendengar suara. Itu kan yang ditanya. Bukan melihat. Itu tadi. Baru tadi Ustadz Nabi. Mungkin ini kita baca ya. Dalam surat 35 ayat 56 ini. Suaranya kurang jelas Mas Erben. Diperjelas lagi suaranya. 3356. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beniman. Bersalawatlah kamu untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam kepadanya. Tuhan pun menghormat. Hal ini bisa dikaitkan dengan. Tadi. Lama masih belum. Masih kata-kata. Maka ketahui lah. Bahwa tiada Tuhan. Oke. Waktunya habis. Dan mohonlah ampun atas dosamu. Atas dosa orang-orang mu'min. Jadi dosamu kok disini. Artinya dia akan berdosa. Itu. Oke. Oke. Mengapa Bang Suma? Iya. Baik. Jadi kalau Anda mengatakan. Yang berbicara langsung. Ya. Saya katakan kepada saudara. Berbicara langsung itu. Tidak akan mungkin terjadi. Karena Allah sudah mengatakan. Aku tidak berbicara langsung. Dalam wujud yang asli kepada. Nabi-Nabi ataupun Rasul. Tetapi kalau dia berbicara langsung melalui tabir. Ada. Nabi Musa dan juga Rasul Muhammad SAW. Dua Nabi inilah yang pernah berbicara langsung. Melalui. Langsung kepada Allah. Tapi dengan perantaraan tabir. Allah SWT. Saatlah memperjalankan hambanya untuk menerima perintah. Itu dia bertemu langsung. Tapi ada perantaraan tabir. Makanya ada tahiyat di dalam sholat kami. Dan kedudukan tahiyat itu. Itu lebih afdal. Lebih sahih. Dibandingkan. Bacaan-bacaan. Yang Anda katakan syair. Yang Anda katakan puisi. Di dalam kitab saudara. Berarti sudah terjawab. Kenapa Anda permasalahkan kalau Al-Quran itu puisi. Sementara kitab Anda ternyata Anda akui adalah penuh dengan puisi dan pujangga. Apa masalahnya? Puisi dan syair Anda akui ada di dalam kitab Anda. Dan Anda katakan itu firman Tuhan. Anda imani. Kalau orang kristian tanya. Apakah Alkitab itu firman Tuhan? Apa yang Anda katakan? Ya firman Tuhan. Nah. Ternyata syair, puisi, pujangga ada di dalam kitab Anda. Kenapa Anda permasalahkan Al-Quran? Sementara tuduhan demi tuduhan. Anda lontarkan kepada Al-Quran pun Anda tidak mampu kemudian menunjukkan. Ada hal yang tidak kemudian dibutuhkan oleh manusia dari dalam Al-Quran. Bahkan semua yang diurai oleh pada ilmuwan munculnya di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara. Kalau Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Allah secara langsung seperti yang Anda inginkan. Yesus juga tidak pernah bertemu langsung kepada Paulus. Kepada Markus. Kepada Yohannes. Yohannes menulis kitab Anda itu bukan Yohannes Anasebedeus loh. Asal Anda tahu. Itu adalah Markus itu sendiri. Pahami itu. Pelajari lagi supaya Anda bisa paham. Silakan Nadinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Edis, Pakar TV ini pakai standar janda ya. Mana ada ayat yang menerangkan Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Padahal di Bible loh. Seperti Lukas dan lain sebagainya. Itu tidak langsung dapat dari Yesus. Tidak dipermasalahkan. Tetapi di dalam Al-Quran dipermasalahkan kan standar janda namanya. Ada pun hadis yang dibawa oleh Mas Edis Pakar TV tentang hadis Rasulullah. Antum a'lamu biumuri duniakum. Kamu lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Itu menunjukkan hal keduniaan. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam syarat suhaib Muslim mengatakan. Bahwa hadis ini menunjukkan. Apa yang dibawa Rasulullah. Yang berhubungan dengan syariat dan hukum-hukum. Maka wajib bagi setiap orang untuk mentah hatinya. Tetapi. Kalau hal-hal yang berkaitan seperti keduniaan. Sesuai hadis antum a'lamu biumuri duniakum. Maka umat Islam ataupun yang lain. Diberi kesempatan oleh Allah boleh berijitihan. Boleh berpikir sendiri dengan cara masing-masing. Begitu. Itu sudah. Makanya baca hadis yang lengkap lah. Kemudian Mas Erben. Membawa hadis. Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab Al-Jamin Yahkamil Quran. Mengatakan. Bahwa maksud salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Itu memberi rahmat. Memberi rahmat. Dan Allah ridha kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam surah Muhammad ayat 19. Itu kalau kita baca di dalam tafsir Qobari. Itu kan sudah jelas. Saya jelaskan barusan. Itu Allah sedang mengajarkan kepada umat Islam. Agar meniru Nabi Muhammad untuk beristighfar kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad saja beristighfar yang tidak ada dosanya. Apalagi kita sebagai umat Islam. Kita disuruh mencontoh akhlak Rasulullah. Begitu. Sudah saya jawab barusan itu. Sehingga kalau kita permasalahkan. Pernah tidak? Paulus ya. Apa didadangi Yesus. Bahwa Yesus langsung mengesahkan semua surat-surat Paulus. Ada nggak? Oke. Waktunya habis. Akan dari pihak Kristen menanggapi. Silahkan dari. Iya baik ya. Baik. Saya tanda pihak. Jadi apa yang saya minta di tema lebih awal tadi memang tidak ditunjukkan oleh teman-teman Muslim di sini. Iya. Saya ucapkan selamatlah kepada Wafi. Karena Zul Kipli datang menyelamatkan Anda sore hari ini. Karena di awal tadi kita berdua ya. Anda sedang mengkaji kitab. Dimana kitab itu juga bukan Quran. Tapi kitabnya ini. Kitabnya ulama ini. Kitabnya itu. Entah apalah. Pokoknya kitab-kitab apa segala macam. Jadi makanya seperti saya katakan. Sepuluh tahun saya mempelajari hal Quran itu. Tidak pernah saya temukan ada satu ayat di dalam Quran. Ada Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Adam. Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman kepada Isa. Berjubel ayatnya dalam Quran. Tapi Allah berfirman kepada Muhammad. Belum pernah saya temukan. Kenapa? Karena Anda membuat klaim. Menggembar-gemborkan klaim. Bahwa Quran adalah firman Allah kepada Muhammad. Melalui perantara mereka Jibril. Sementara saya tidak pernah membuat klaim. Bahwa Lukas bertemu dengan Yesus. Lalu menulis Injil. Saya tidak pernah membuat klaim seperti itu. Saya hanya mempertanyakan. Gembar-gembora Anda. Bahwa Quran itu. Berasal dari Allah. Difirmankan kepada Muhammad. Sementara tidak pernah ada ayat dalam Quran. Allah berfirman kepada Muhammad. Suruh tulis Quran. Yang ada adalah. Zalikal kitabu laraibah fihi hudalil mutakini. Inilah kitab. Jadi sudah jadi kitabnya di situ. Gitu loh. Makanya saya bilang talgi. Apakah itu tidak bertentangan dengan ayat lain yang mengatakan. Kami turunkan ke dalam hatimu. Yang mana sebenarnya ini? Ya. Kitab atau apa? Atau diturunkan ke dalam hati. Karena Al-Baqarah bilang kitab. Zalikal kitabu. Kitab ini. Bagaimana Anda katakan kitabnya ditulis kemudian di zaman Usman bin Afan. Sementara Al-Baqarah bilang inilah kitab. Jadi semakin saya mempelajari cerita Islam versi kalian. Semakin saya pusing. Itulah kenapa. Karena saya ini kan biasanya diskusi dengan orang-orang luar negeri ya. Saya biasanya memang sama mereka. Kalau sama orang-orang yang seperti kalian ini. Memang sudah saya anggap pengetahuannya kurang lah ya. Jadi gini. Standar narasi Islam ini memang harus kita pertimbangkan ulang. Ya. Seperti itu ya. Kemudian saya nyambung ceritanya Bang Erben tadi ya. Kalau ada tulisan di protes. Dalam Bible nggak ada itu. Tulisannya Pak Aini ada di protes. Nggak ada. Tapi kalau kita baca narasi Islam. Bagaimana Ibnu Ishak yang mengarang biografi Muhammad. Itu di protes. Dikatakan Dajjal. Ya. Kalau coba. Nggak tahu nggak Wafi sama Julgibli. Jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Kalau nggak tahu yang ngapain. Silahkan Bang Erben. Suali Bang Erben. Saya potong banyak. Suara Bang Erben kebanyang angin Bang Erben. Itu bukan aku bro. Bukan aku. Aku mute kok. Nggak. Maksudnya saat jenengan bicara itu suaranya kemana-mana gitu Mas Erben. Nggak. Lanjut Mas Erben. Tinggal satu menit. Lanjut. Jadi tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab firman Allah dalam pengertian itu didikti. Sejak Alkitab ditulis dari zaman Musa sampai pada zaman para rasul. Kurang lebih 1500 tahun. Tidak ada orang Kristen yang berkeyakinan bahwa Alkitab itu didikti. Nggak ada. Jadi nggak usah capek-capek orang Muslim mencari Alkitab yang didikti. Hanya Quran yang didikti. Tetapi dikti Quran pun masih dalam tanda tanya besar. Kenapa? Karena tidak berbukti bahwa Alkitab itu berbicara kepada Muhammad. Semua melalui Jibril. Bahkan itu ada beberapa ayat berkaitan dengan kebutuhan baginda. Contoh. Ketika baginda hendak menikah lagi. Siapa itu anak mantunya itu bekasnya itu kan turun air. Dan banyak ayat-ayat telah itu kebutuhan baginda. Di situ. Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab. Oke. Waktunya habis. Tulisan para rasul bro. Oke. Monggo Bang Sumah. Silahkan dari pihak Muslim. Tadi nggak dijawab berarti itu ya. Paulus nggak pernah disahkan surat-suratnya oleh Yesus berarti. Monggo Bang. Tadi Anda mengatakan bahwasannya Anda mengkritisi Qur'an. Karena Allah sendiri itu tidak pernah memerintah bicara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Anda mengatakan bahwa Allah bicara langsung kepada Abraham. Allah berbicara kepada Musa. Allah bicara langsung kepada Daud dan seterusnya. Dengan demikian Anda sudah meludah ke atas jatuhnya tepat di mata Anda sendiri. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada Paulus. Allah tidak berbicara langsung kepada Lukas. Allah tidak berbicara langsung kepada Markus dan Yohannes. Berfirmanlah Allah kepada Lukas. Mana ada dalilnya? Bicaralah Allah kepada Markus. Mana ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Tapi kitab yang tak ada dalilnya itu Anda imani sebagai firman Tuhan. Sehingga Anda menjadi Kristen hari ini. Kalau kami strukturnya kan sudah jelas tuh. Kami mengimani Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan Malaikat Jibri. Malaikat Jibri menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sampai kepada beliau. Al-Quran menantang seluruh umat manusia. Untuk membuktikan Al-Quran itu bukan firman Allah. Kan begitu. Pembuktian yang Anda ingin katakan di sini adalah Dia bukan wahyu Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan menulis. Loh. Memang Yesus pernah memerintahkan. Lukas tulislah. Paulus tulislah. Markus tulislah. Kan tidak ada. Tapi Anda mengimani itu sebagai firman Tuhan. Berarti posisi di sini sama. Nah sekarang mari kita uji. Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan legitimasi terhadap Al-Quran? Pernah. Hayru kumman ca'allam Al-Quran wa'allamahu. Yang paling mulia diantara kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yesus pernah tidak memberikan legitimasi seperti itu? Yang paling mulia diantara kalian adalah yang mempelajari surah-surah Paulus. Yang mempelajari kitab Lukas. Dan mengajarkan kepada yang lain. Ada tidak Yesus pernah mengatakan begitu? Tidak pernah. Berarti Al-Quran mengakui dirinya. Rasulullah mengakui dirinya. Nah Anda, Lukas tidak pernah mengakui dirinya menerima dari Yesus. Kemudian kitabnya juga tidak pernah diakui bahwa datang dari Tuhan. Jadi tema kita yang dongeng yang mana, yang sair yang mana, puisi yang mana, semua kembali kepada kitabmu. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi, loh kabur ya Edis ini ya. Jadi Edis tadi mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan Ibnu Ishaq itu adalah seorang dajjal. Nah, dia kalau baca sesuatu itu memang tidak pernah sampai tuntas teman-teman. Sehingga pujian-pujian para ulama kepada Ibnu Ishaq seperti Imam Sufyan Al-Fawri yang mengatakan aku selama duduk bersama Ibnu Ishaq tidak pernah mendengarkan hal-hal yang meragukan tentang keilmuannya. Imam Sufyan Al-Fawri, ulama besar. Kemudian Abu Mu'awiyah mengatakan karena Ibnu Ishaq ahfadun nasdinan. Ibnu Ishaq adalah orang yang paling sangat menjaga keilmuannya dalam hal agama. Nah, yang pujian-pujian tidak dibaca. Kemudian, yang masih belum dia baca, yang sebenarnya dia belum selesai membacanya, dia narasikan. Kan gabrul kalau seperti itu. Kan begitu. Sedangkan pertanyaan saya belum dijawab. Pernahkah Yesus mengesahkan surat-surat Paulus yang ada di dalam Bible? Pernah ada pengesahan dari Yesus? Tidak pernah. Tidak ada. Makanya kalau kita bandingkan antara pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus, banyak yang bertentangan. Contoh, Yesus tidak pernah mengajari dosa waris. Paulus di dalam Roma 5, ayat ke-12, ngujuk-ngujuk, ada istilah dosa waris. Kalau istilah dosa warisnya, tidak ada ya. Tapi yang mengindikasikan di dalam Roma 5, 12 ada. Padahal Yesus tidak pernah mengajari yang seperti itu. Makanya selalu bertabrakan. Kenapa? Pengesahannya tidak ada. Validasinya tidak ada. Ngarang-ngarang sendiri yang ada. Kalau Paulus saja sudah bisa berasumsi, ya. Paulus saja pintar berasumsi, apalagi umatnya. Begitu. Monggo. Oke. Waktu habis. Jadi, kayaknya diskusi hari ini berjalan baik. Cuman saya melihat. Tunggu dulu, Mas Erbet. Karena, bagaimana? Mau jawab sendiri atau apa? Karena saya lihat begini. Kebanyakan pihak muslim sudah memberikan jawaban, tapi pihak Kristen tidak menanggapi pertanyaan dari pihak muslim tadi. Gitu. Karena saya lihat berapa-berapa pertanyaan dari Jatnajah sama Pak Sudukiduri gitu. Oke, saya tambahkan karena Sudara Edis sudah kabur. Biar saya Mas Erbet suaranya agak jelas. Mas Erbet. Silahkan. Aku mau ngomong. Ngomong ini. Dinda Wafi saya nyimak ya. Silahkan. Biar saya. Oke. Paulus Tidak diselahkan oleh Yesus tulisannya. Artinya, kalau orang bertanya itu bertanya-tanya ladar sehingga tahunan. Orang-orang Suaranya jenengan tentu putus, Mas Erbet. Orang Yesus Paulus itu bertobat setelah dia terangkat setelah Yesus terangkat ke sorga, bro. Bagaimana mungkin tulisan Paulus itu lagi disahkan oleh Yesus? Itu yang harus dipahami. Berikut Batius, Jehanis, Petrus, Judas, dan Yaakobus itu tulisan mereka pun tidak pernah disahkan oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka menulis itu setelah Yesus terangkat ke sorga. Tetapi tulisan mereka ini kebenaran. Kenapa? Karena sesuai dengan fakta sejaran. Beda dengan Muhammad tulisannya diklaim dari Allah dan teliti tapi kalau dibawa ke dalam fakta sejarah tidak bisa dibuktikan. Contoh Mariam Saudara Harun itu hidup di zaman berapa itu? Mariam Saudara Harun itu hidup seribu tahun lebih itu seribu lima ratus tahun sebelum Yesus itu. Bagaimana Mariam Saudara Harun itu sebelumnya baru bisa lahir di kandang apa? Bisa lahir di bawah Pohon Kurma. Sejak kapan? Di tahun berapa? Pohon Kurma ada di Bethlehem. Ini dia yang tidak sinkron. Jadi banyak sekali. Jadi tidak ada catatan sejarah yang bisa di validasi terhadap apa yang dikatakan di dalam kitab ini. Jadi oke, kalau orang Muslim mengklaim Quran itu kebenaran, orang Kristen klaim bahwa Alkitab itu kebenaran, maka untuk menguji kedua kebenaran yang diklaim ini, mari kita kembali kepada sejarah. apa yang tertulis di dalam Alkitab bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Sedangkan apa yang tertulis di dalam Quran tidak bisa dikonfirmasi dengan sejarah. Artinya, satu kebenaran yang inline dengan sejarah, satu kebenaran yang bertentangan dengan sejarah. Itu dia. Kalau kalian katakan ajaran Paulus dengan Yesus bertentangan, saya belajar tidak pernah ada ajaran Paulus dengan Yesus bertentangan. Yang bertentangan itu adalah kalian tidak menghami ajaran Paulus. Tetapi kalau ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad bertentangan, yes, semua bertentangan tentang perkawinan. Yesus monogami, Muhammad poligami, Yesus ajarannya di surga, tidak ada kawin-kawin. Sedangkan di ajaran Muhammad, di surga ada 72 bidadari. Itu bertentangan. Sunat bagi orang Yahudi itu untuk orang Israel untuk kumumannya. Sedangkan di Islam semua di sunat artinya tidak tahu. Isa di dalam Quran artinya gak ada. Yesus dalam Alkitab artinya. Almasi di dalam Quran gak ada, gak tahu, artinya pengusat. Tapi Mesias di dalam Kristus atau Kristus itu menunjukkan kepada dia Mesias. Raja segala Raja. Jadi disini saya katakan, jadi kalau kita mau berbicara tentang ajaran Yesus dan Muhammad dengan ajaran Yesus dan Paulus, saya katakan ajaran Paulus itu selaras dengan ajaran Yesus. Yang tidak selaras dengan ajaran Yesus itu ajaran Muhammad. Karena itu semua gak selaras. Dengan sekarang itu gak selaras, bro. Contoh, di dalam Quran nama wanita yang satu Siti Maryam. Bagaimana Kur'an bisa menjelaskan siapa ibu yang lain itu kan Nur Musa. Sunat juga tidak ada di Quran. Sunat itu ada di Hadis. Itu pun dikatakan Bila Ibrahim kalau dimaca, kalau disamakan Bila Ibrahim dengan Sunat Musa itu bertentangan. Karena Sunat untuk Musa itu tanda perjanjian bahwa keturunan yang dilahirkan setelah Abraham di Sunat yang menjadi Al-Maris. Kalau di kalian yang penting Sunat. Sunat itu apa artinya? Bersih. Apa nanti Sunat bagi orang Yahudi untuk membersihkan? Sunat bagi orang Yahudi itu adalah nama perjanjian. Jadi disitu kalau dosa waris semua kekak dosa memang semua manusia sudah memiliki kekak dosa. Bukannya kenapa? Dihusir. Manusia mengalami haun untuk kepada Iblis terpisah dari Allah. Itu bukti bahwa sudah oke waktunya habis waktunya habis Mas Erbet tolong di mod dulu jadi gini diskusi hari ini kayaknya tidak berimbang saya lihat itu yang saya simak yang pertama tadi banyak sanggahan dari pihak muslim tetapi pihak Kristen tidak menyanggah balik tanyaan dari pihak muslim itu yang saya lihat terus yang kedua teman dari Kristen satu sudah turun jadi tidak elok lah kalau kita berdiskusi lagi silahkan mungkin saya kembalikan ke yang punya rumah Ustadz Naja sekalian closing statement mungkin silahkan Ustadz Naja ya saya menjawab sedikit setelah ini closing statement biar Bang Zuma ya ya tadi Bang Erben banyak ya poin yang jelaskan barusan intinya Mas Erben tidak bisa menjelaskan bahwa surat-surat Paulus itu disahkan oleh Yesus tidak bisa begitu karena kalau kita lihat di dalam Bible sebenarnya ya pengutusan Paulus kan saat Paulus itu mendengar suara dari langit ya di dalam kisah para Rasul 9 dan kisah para Rasul 22 dan saat itu Paulus banyak ya bersama orang-orang yang ada di sekitarnya di kisah para Rasul 9 teman-temannya mendengar suara Yesus yang datang kepada Paulus tetapi di kisah para Rasul 22 teman-temannya tidak mendengar suara Yesus itu ada dua cerita yang sama oknumnya sama tempatnya sama tapi hasil ceritanya berbeda kan lucu gitu loh ada dua cerita sama-sama di dalam kisah para Rasul yang ceritanya sama tapi hasil ceritanya berbeda apa ada blunder kalau seperti itu kan sangat membagongkan sekali guys kemudian ketika Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya dosa waris ternyata uju-uju Paulus dalam Roma 5.12 mengindikasikan ada dosa waris kemudian ketika Yesus juga bersunat Yesus itu sunat kalau dikatakan hukum-hukum ini hanya terjadi kepada bangsa Yahudi ingat kalau kita baca di dalam ayat-ayatnya untuk semua laki-laki bukan untuk khusus bangsa Yahudi untuk semua laki-laki harus bersunat Yesus saja sunat makanya kan kulupnya itu seharusnya kalau di Tuhan kan bisa itu karena terputus dari tubuhnya Yesus jadi Tuhan kecil nantinya itu cucu Tuhan kalau Yesus anak Allah maka kulup Yesus itu adalah cucu Allah begitu kan begitu sehingga kalau kita katakan apa pengesahan Yesus melalui apa hanya suara begitu tidak pernah berbincang-bincang langsung kan susah kita mau percaya itu hanya pengakuan Paulus kalau jenengan katakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma dan kurma tidak ada di zaman apa dulu di di mana itu di Yerusalem di Maybaitul Maktis tidak ada sekarang kita lihat di dalam sejarah sekarang yang kita temukan ini 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 di di News Indonesia BBC News Indonesia tertulis ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa kan gitu nah ini ya ini keterangannya jelas sudah ditemukan biji-biji yang ditemukan sejak pada zaman Nabi Nabi Isa ini di BBC News Indonesia dibaca sendiri selamat datang di dor begitu jadi kalau di surga ada 72 bidadari contohnya ini bertentangan loh mending kita ada 72 bidadari daripada di surganya ada naga Dragon Ball ya ada naga Dragon Ball disana ada Naruto ada Itachi Kamaterasu semuanya wah surga kok ada peperangan di anime susah kalau begitu monggo Bang Zuma di closing statement silahkan Bang Zuma closing statement untuk sore hari ini biar saudara Erben dulu habis itu kita kan sudah ter-suami tadi silahkan salah sendiri kenapa temannya kabur gitu Bang Erben closing statement Bang Erben monggo Bang Erben closing statement silahkan halo Bang Erben jadi saya justru menegaskan bahwa pertanyaan kalian itu menunjukkan bahwa kalian tidak mengerti sejarah penulisan Alkitab bahwa Alkitab perjanjian baru itu sejak dahulu sebelum Muhammad dan sebelum Allah memberikan wayu kepada Muhammad semua orang Kristen sepangkat mengatakan bahwa kitab-kitab perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke sorga ingat ya kitab-kitab Injil itu ditulis semua setelah Yesus naik ke sorga maka di dalam ajaran Alkitab tidak pernah Yesus menerima kitab kitab Injil jadi inilah menegaskan bahwa 1400 tahun muslim adir bin naik tetap tidak memahami sejarah Kristen dengan benar itu yang saya tegaskan sama kalian baru juga teman-teman muslim kalau mengerti tentang sunat di dalam ajaran Yahudi silahkan baca di dalam kejadian 17 disitu dikatakan bahwa perjanjian sunat itu adalah kepada Abraham dan keturunannya semua lagi-lagi keturunan Abraham itu yang betul jadi Ustaz Pabi tadi itu membaca dari kitab mana saya sudah tahu karena saya membaca kitab itu bahwa sunat hanya untuk Abraham dan keturunannya serta budak-budak orang beli yang lahir di rumah Paulus juga mengatakan untuk semua orang Yahudi sunat itu wajib tetapi untuk orang di luar Yahudi tidak terikat dengan sunat kenapa? karena perjanjian sunat itu sebenarnya perjanjian satu keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa maka ada dua anak Abraham satu anak yang lahir dari budak Sarai dan itu lahir dari anak yang lahir dari Sarai itu anak yang lahir setelah bersunat maka perjanjian itu Isan itu menurut Isan karena Isan yang lahir berjanjian sunat itu maksudnya sunat tapi kalau orang muslim tidak mengerti sunat kalau kita disuruh disuruh disitu ya jadi inilah kawan-kawan yang bisa sampaikan sama dia memang di dalam cerita-cerita yang tidak nyambung dengan orang orang tidak nyambung dengan orang Yahudi karena itulah makanya Al-Quran itu tidak berani menyatukannya dengan kitab Injil dengan kitab Yahudi bahkan banyak para ulama melarang orang muslim untuk membaca Al-Quran Injil semua orang muslim coba kalian baca kitab Taurat APL dan Bumi Ibu kalau kalian berani membaca itu dan kalian bacalah Al-Quran dalam bahasa Musa pasti kematangan kenapa para ulama atau para khusus mengatakan jangan baca kitab kalau memang berani tentu tidak akan takut dengan tidak akan takut kalau dibaca orang yang kristal tidak pernah mengatakan ada kitab dari langit sejak musa 1500 tahun kita ditulis semua itu kesaksikan manusia oke waktunya habis Bro Airbet terima kasih semua oke terima kasih atas waktunya Bro Airbet jadi untuk yang mau mu'alaf tadi yang mau ini nanti setelah Bro Airbet turun nanti tolong di-add Ustadz Najanya nanti kita naikkan ke Komal yang mau mu'alaf tadi nanti di-add aja dulu Ustadz Najanya silahkan nanti Ustadz Najanya naikkan ke Komal oke terima kasih untuk teman-teman semua terima kasih juga untuk Bro Airbet yang sudah meluangkan waktunya kami kembalikan ke Bang Zul untuk closing statementnya di sore hari ini Tafadal Tafadal Bang Zul yang mengatakan di dalam kitab-kitab terdahulu tidak ada kitab yang didikte Anda baca Yeremia 30 nomor 1 nomor 2 beginilah firman Tuhan yang datang kepada Yeremia Allah Israel tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepada mu itu dalam sebuah kitab perintah untuk menuliskan tentu didikte tidak mungkin kemudian Yeremia mengarang bebas pasti ada yang menyampaikan kemudian dia tuliskan itu dua kemudian ketika saudara mengatakan bahwasannya ada tuduhan kami umat Islam dilarang membaca Bebel membaca perjanjian lama perjanjian baru yang pertama yang Anda harus pahami munculnya larangan itu kenapa? karena di dalam kitab Anda itu penuh pernoaksi yang tidak boleh dibaca oleh anak di bawah umur karena cerita-cerita yang dibangun di dalamnya itu cerita yang tidak layak dibaca oleh anak-anak bicara tentang buah dada bicara tentang perselingkuhan bicara tentang buah zakar zakar keledai seperti aduh tidak bisa dibaca oleh anak-anak itu makanya yang kami lakukan kedua di dalamnya itu banyak cerita-cerita sadis pembunuhan terhadap anak-anak pembantaian terhadap anak-anak kemudian bunuhlah semua manusia yang ada di dalamnya jangan kau biarkan apapun yang bernafas di dalamnya jadi anak-anak itu tidak boleh kemudian umat Islam itu tidak boleh membaca kalau mereka tidak memahami secara menyeluruh daripada isi kitab Anda tapi kalau dikatakan jangan baca supaya agar jangan murtad oh enggak mungkin kecuali kecuali kalau dia membaca kitab Roma Ebesus di mana disitu tidak ada lagi perintah untuk tunduk kepada perintah Tuhan alias merdeka dan alias menang atau bebas dari aturan Tuhan cukup mengatakan Yesus itu adalah Tuhan maka akan dijamin masuk surga itu yang kita takutkan dibaca oleh umat Islam yang awam tapi kalau kami tiap hari kami baca kitab Anda karena bagi kami itu bukan firman Tuhan bagi kami itu adalah mirip seperti surat yang diberitakan oleh wartawan kemudian dicatat dan disampaikan kepada orang halaya banyak kenapa saya katakan itu sama seperti surat kabar karena Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi berbeda dengan Al-Quran selalu bercerita bahwa Al-Quran itu adalah wahyu kalau tidak percaya silakan kamu buat semisal Al-Quran kalau Al-Quran itu bukan wahyu maka tentu di dalamnya kalian akan menemukan banyak pertentangan kalau bukan wahyu tentu akan hanyut dimakan saman kalau bukan wahyu pasti banyak kemudian di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan tapi kan tidak ada justru setiap ada ilmuwan yang menemukan pasti sudah lebih dulu di dalam Al-Quran contoh misalnya seperti yang kita urei barusan seperti yang kita urei barusan dikatakan bahwasanya Nabi Isa itu apa lahir di bawah pohon kurma ternyata terbukti kan bagaimana kemudian seorang Yahudi yang bernama Louis L. Boric itu menyatakan bahwasanya ketika dia melakukan sistem penanaman kurma di sana di Yerusalem dia berhasil ada beberapa pohon kurma yang kemudian bijinya itu diindikasikan sesuai dengan penyelidikan mereka itu adalah biji yang kemudian berasal dari 2000 tahun lalu di Gurun Yudea di Yerusalem tempat Yesus tinggal tempat Yesus lahir kemudian benih-benih tua ini ditemukan di goa-goa di istana kuno yang dibangun oleh Raja Herodes pada abad 1 sebelum Masehi berarti ini fakta lagi-lagi Al-Quran terurai kebenarannya dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tahu ini semua kalau bukan wahyu hari ini Anda mungkin menolak apa yang ada dalam Al-Quran tapi saman ilmu pengetahuan akan mengurai semua kebenaran yang ada di dalam Al-Quran bayangkan saja ini fakta ini ini bukan dongeng ini penelitian dan dibuktikan kemudian oleh orang-orang yang ada di sana bahwasannya betul ini 2000 tahun yang lalu bibit-bibitnya dan bisa tumbuh dan ini berasal dari mana tanah Yudea tempat Yesus itu dilahirkan di Palestina di Yerusalem jadi tidak ada lagi bantahan yang bisa Anda katakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah kecuali Anda menemukan sebuah buku sejarah di luar Islam yang menceritakan Rasulullah Muhammad sallallahu sallam pernah ke Yerusalem melakukan penelitian tentang pohon kurma lalu dia tuliskan di dalam surah Maryam bahwa Isa alaihissalam itu dilahirkan di bawah pohon kurma tapi apakah ada buku sejarah yang mengatakan itu Anda tidak akan bisa menemukan itu jadi inilah yang yang ada kita hasilkan pada sore hari ini adalah Al-Quran itu murni wahyu dari Allah bukan karangan Rasulullah Muhammad sallallahu sallallahu bukan juga seperti tuduhan Anda adalah syair-syair bukan juga kemudian adalah dongeng kenapa buku-buku syair yang ada yang sangat-sangat diistimewakan dan ditonjolkan oleh pesair-pesair Arab itu sudah tidak ada sampai hari ini tapi Al-Quranul Karim terjaga sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamilah yang mewahyukan kami juga yang akan menjaganya itulah yang ingin saya terangkan kepada saudara bahwa kitab Anda duduk sebagai hadit saja itu tidak sanggup apalagi duduk sebagai kalamullah menyamai Al-Quranul Karim demikian oke terima kasih kanda Zuma terima kasih juga untuk mas Erben diskusinya soal hari ini berjalan baik untuk itu kepada mas Erben kami persilakan turun dulu untuk teman yang tadi yang memualaf silakan nanti naik bisa add Ustadz Najah terima kasih sekali lagi untuk mas Erben Ustadz Najah masih on katanya ada yang mau sharing mungkin Sakura mau mu'alaf katanya silakan Sakura naik ke Komal mau sharing sama Bang Suma juga bisa sama Ustadz Najah dan teman-teman lainnya halo Bang Moto halo Tuhan Palso selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silakan teman-teman yang mau cerita-cerita sambil kita menunggu Ustadz Najah mungkin lagi ini Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tadi yang mau mu'alaf itu siapa itu suruh naik aja itu iya katanya tadi ada tadi itu udah mau naik katanya tadi mana tadi mungkin mau sharing ya silakan itu si badut gereja itu si Edis ngapain diajal diskusi terus itu saya izin turun dulu kandazuma semuanya teman-teman Ustadz Najah ya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin masih malu-malu kali syahadat kita doakan aja insyaallah beliau bersyahadat betulan nanti amin amin tapi orangnya masih disini gak sih itu ini sebenarnya yang suara gerseges gitu siapa dari tadi iya dari tadi kalau di tempat saya gak ada ini Ustadz Wafi oke sahabat-sahabat mungkin saya pamit dulu adik-adik sekalian saya mau balik rumah ini saya masih di kantor ini makasih banyak ya Dinda Wafi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat Edis Sida Butar ini kabur meninggalkan celana ya dia tadi dengan dengan sombongnya mengatakan gorok leher saya gorok leher saya perkataan-perkataan orang jahili aja yang kayak begitu ya dan akhirnya dia kabur tanpa meninggalkan jejak terima kasih kepada semuanya Adinda mungkin besok sebentar malam kita akan jumpa lagi dan kepada teman-teman yang ada di TikTok baik yang ada di Youtube ya terima kasih banyak atas kesertaan kalian kepada kami yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan TikTok daripada Adinda Naja terima kasih atau Youtube yang melivekan kegiatan kita ini Youtube Naja Media Naja Media Channel ya tolong teman-teman ini ini untuk menguatkan kepada teman-teman netizen agar melike setiap kami live itu agar di-like semua kontennya termasuk yang ada di channel Kurius Moto Sukifili Mabas Naja Media Channel kenapa itu untuk menguatkan ketika banyak yang merepot banyak yang kemudian melaporkan channel-channel kita karena sekarang ini ada gerakan untuk melaporkan channel-channel sehingga channel kita itu bisa hilang seperti yang dialami oleh Ahi Sugi channelnya hilang tanpa jejak nah kalau misalnya banyak yang melike insyaallah itu akan kuat kalaupun dia hilang itu kita bisa lakukan banding tapi kalau anda apa jarang kemudian untuk mau melike channel kita ya itulah yang terjadi sangat mudah untuk kemudian direpot sama orang-orang seberat jadi sekali lagi tolong supaya channel-channel yang saya sebutkan ini agar di-like di-subscribe dan di-share sebanyak mungkin supaya lebih banyak yang mendapatkan pencerahan dari kita Naja Media Channel Dinda Moto ada channelnya juga masih di Lentera Rohani aja Bang Zuma oh Lentera Rohani kalau gimana kawan ini kita sedang banding kita sudah banding mudah-mudahan bisa kembali oke saya kira begitu dari saya terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas kekurangan dari materi-materi kami yang kami sampaikan karena tidak mungkin kami berhotba bercerama di sini berjam-jam kita jangan dikasih dua-dua menit segala sesuanya itu terbatas salam tawhid salam satu Tuhan Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Alhamdulillah 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 itu Jakura katanya sudah syahat sudah masuk Islam itu katanya tadi di komen naik aja Bang Sakura itu